Sebanyak 34 desa di Kabupaten Moro Jambi bakal melaksanakan Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Desa di tahun 2022 ini. Kabupaten Moro Jambi pada Oktober 2022 mendatang akan melakukan pemilihan Kepala Desa Serentak dengan jumlah desa yang ikut serta sebanyak 34 desa yang tersebar di 11 kecamatan Kabupaten Moro Jambi. Data ini berdasarkan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Moro Jambi. Disampaikan oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Moro Jambi Saiful bahwa saat ini pihaknya masih melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang bakal melaksanakan Pilkades. Diketahui ada 34 desa yang bakal melaksanakan Pilkades Serentak. Semuanya tersebar di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Moro Jambi. Ia mengatakan jika tidak ada kendala, Pilkades Serentak bakal dikelar pada Oktober atau November mendatang. Jadi di tahun 2022 ini, yang insya Allah akan kita proyeksi itu pelaksanaannya antara di bulan Oktober sama di bulan November. Jadi kita akan adakan sosialisasi. Yang insya Allah akan kita mulai di bulan 2023 itu, sekitar bulan Mei kita tersenang ini. Terus 34 desa. Yang sekarang masih dalam tahap terus pendataan-pendataan, itu kesiapan-kesiapan pelaksanaan. Tersebar di berapa kecamatan? Tersebar di 11 kecamatan, kita masih terus mendata desa-desa yang akan memungkinkan untuk ikut di tahun 2023. Saiful berharap Pilkades tersebut nantinya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan bersama. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.